Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 100 ribu. Pemerintah kini melakukan pemantauan kepada hampir 55 ribu orang. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Fatan Jauhar, serta pilot drone David Sibarani dari rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Cinta, berapa jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RS Dorot Wisma Atlet saat ini dan apakah ada lonjakan pasien di sana? Ya Cikal, menurut data terakhir atau data yang disampaikan kemarin tanggal 27 Juli tahun 2020 saat ini pasien yang sedang dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran telah mencapai angka 1.532 orang dengan rincian 1.502 orang yang merupakan pasien positif Corona sementara 30 lainnya merupakan pasien suspek Corona. Dengan begitu, jumlah pasien yang sudah dirawat di rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran dari awal dioperasikannya rumah sakit ini sampai hari ini sudah mencapai angka 8.129 pasien yang mana 5.584nya sudah sembuh 195 pasien sudah dirujuk ke rumah sakit lain dan juga tiga lainnya sudah dinyatakan meninggal adapun sampai saat ini masih belum ada keterangan dari pihak rumah sakit mengenai adanya lonjakan penambahan angka pasien di rumah sakit ini adapun menurut analisa kami penambahan pasien di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran memang relatif selalu mengalami penambahan dari awal dioperasikannya rumah sakit di tanggal 23 Maret lalu sampai hari ini Cikal Anda memberi informasi tidak cinta kenapa jumlah pasien COVID-19 di Indonesia ini meningkat dan apa upaya pemerintah untuk menekan penularannya Ya Cikal, memang sekarang ini sudah banyak keterangan dari berbagai pihak mengenai mengapa angka kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai akhirnya kemarin telah diinformasikan bahwa jumlah angka positif COVID-19 sudah mencapai angka 100 ribu orang Menurut jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia ini masih terus bertambah terutama di tempat-tempat yang memang rawan keramaian seperti di pasar dan juga di tempat pelelangan ikan Selain itu, Wiku menjelaskan salah satu klaster penyebaran COVID-19 yang sudah kembali aktif adalah klaster penyebaran di areal perkantoran Hal ini disebabkan karena sekarang ini sudah banyak perusahaan di Indonesia yang telah mengadopsi sistem transisi ke era new normal sehingga hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan ini untuk mengharuskan karyawannya untuk kembali kerja seperti normal di areal perkantoran Dengan begitu, Wiku mengatakan bahwa saat ini ada 8 klaster penyebaran COVID-19 utama di Indonesia yakni di pasar dan pusat pelelangan ikan pesantren, lokal transmisi, fasilitas kesehatan, seminar, mall, tempat ibadah dan juga di perkantoran Saat ini, Satgas Pusat sudah memerintahkan Satgas yang berada di seluruh daerah di Indonesia untuk kembali mengetatkan kepatuhan masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan COVID-19 yang difokuskan dalam mengenakan masker dan juga menjaga jarak antar satu sama lain karena memang kunci dari pemutusan rantai penyebaran COVID-19 memang jatuh kepada kedisiplinan seluruh masyarakat Satgas penanganan COVID-19 juga telah menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mengenakan face shield bila tidak mengenakan masker selama berada di luar rumah Selain itu, pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi telah mengeluarkan lima program untuk menekan angka kasus COVID-19 sekaligus untuk memulihkan ekonomi yang mana diantaranya adalah dengan mendorong lebih banyak tes PCR bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mempercepat persediaan obat-obatan, vaksin, dan juga fasilitas kesehatan lainnya Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penyaluran bantuan bagi masyarakat seperti penyaluran bansos, subsidi gaji, kredit modal kerja, dan subsidi untuk kebutuhan pokok bagi masyarakat seperti subsidi listrik bagi masyarakat dengan berpenghalan rendah Sargetnya, pemerintah ingin membuat 8 daerah di Indonesia yang sudah dinyatakan sebagai zona merah dan zona oranye menjadi zona kuning ataupun zona hijau di tahun ini Baik, terima kasih Cinta Zanidia dan Juru Kamera Fatan Jauhar serta pilotur David Sibarani untuk laporan langsung dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Selamat petugas kembali